Hai, kembali lagi dengan gue Anjas Welcome back again to RH Channel tempatnya berbagi video tutorial Android dan video lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua oke, pada video kali ini, saya ingin mengasih tau, kita akan belajar bareng tentang Android Studio, jadi pada video kali ini saya akan jelaskan dari awal sampai akhir jelasan apa saja sih fitur-fitur yang ada di Android Studio sekaligus cara installnya nah, untuk itu jika ingin belajar kita simak video ini, tapi setelah pesan-pesan, berikut ini oke, kita langsung saja ke pembahasan oke, teman-teman kita langsung saja ke pembahasan ya pertama-tama hal yang harus kalian persiapkan yaitu Android Studio-nya lalu SDK-nya lalu JDK oke kalian download terlebih dahulu ya Android Studio-nya nah, kalian bisa download disini versi yang sekarang itu ada di 411 ini Windows 64-bit ini hampir 1GB teman-teman kalian download saja ketika kalian sudah download install seperti biasa disini saya tidak akan menjelaskan installnya karena saya sudah install ya jadi agar tidak ketiban ya, kalian coba saja dulu install seperti biasa jika kalian ada yang kurang mengerti kalian bisa komen di bawah lalu kalian download ini ya teman-teman SDK-nya nah, oh iya disini ada Android Studio download-nya ya kalian sesuaikan saja platform-nya ada Windows Mac, Linux, dan Chrome OS oke disini kalian download SDK-nya ini gak tahu ya nih SDK-nya berapa ini kalian download saja lalu jika sudah ini ada sistem sistemnya ya minimum dan maksimum apa recommended nah disini ada 4GB dan 8GB saya recommended-kan ya 8GB teman-teman sekutnya kalau 4GB itu lumayan berat teman-teman kalau Android Studio nah, disini ada fitur apa saja disini ada Visual Layout Editor ini fungsinya itu untuk kita mengedit ya mengedit desain atau desain pada Android Studio pada aplikasi kita sendiri nah, seperti ini teman-teman desain kita lalu disini ada Pass Emulator dan Application Pass Emulator ini fungsinya untuk menjalankan run aplikasi yang setelah kita buat melalui emulator yang ada di Android Studio tapi kalian juga bisa menggunakan USB kabel debugging ya di debugging di debug ya apalah itulah tapi dipakai HP kalian sendiri tapi saya sarankan ya secara kalian sih kalau saya sukanya menggunakan USB yang langsung ke HP ya kalau saya menggunakan Pass Emulator ini berat teman-teman ngelag apa woi berat lah kalau di running lalu disini ada ya kayak Hitom Profile Flexible Boot System ya itu saja teman-teman jika kalian sudah menolot SDK-nya dan Android Studio-nya jangan lupa kalian download juga JDK Kit-nya ya JDK Java Kit-nya disini oh maaf internet saya mati oke oke kalian jangan lupa ya download JDK Java-nya kalian bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi ya bahan-bahannya sebentar oke kalian klik saja yang ini yang paling atas jika sudah kalian pergi ke bawah kalian sesuaikan saja sama ini apa Windows atau Linux ya yang kalian pakai sistemnya nah download yang ini ya jika sudah install seperti biasa kalian running Android Studio-nya dikit-nya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ketika sudah posisi seperti ini oh iya untuk AMD dan Intel itu cukup berbeda ya maksudnya settingannya cukup berbeda tapi tidak banyak kalian pergi ke configuration lalu disini ada SDK Manager ini sesakalian kalian ingin download semua atau tidak tapi saya usahakan ya download yang dari AP21 sampai yang tertinggi yang terbaru ini kalau download semua sekitar 10GB lalu SDK Tools nah ini untuk Intel dicentang ya, kalau AMD ya nggak usah ini kalian sesuaikan ya kalian ikutin saja ini ini kalian ikutin saja oke jika sudah kalian langsung saja buat start project Android Studio nah disini ada fitur-fitur yang telah disediakan oleh Android Studio di sini ada scoring setting activity navigation fragment ya google map login button navigation yang ada di bawah basic activity nah ini semua ini sudah ada codingannya nah untuk yang benar-benar belum di coding nah disini teman-teman mpt activity ini masih kosong kalian klik yang mpt activity kalian beri nama aplikasi yang kalian ingin buat ini tag name-nya ya lalu save location tempat penyimpanan project kalian lalu disini ada bahasanya bahasanya ada Kotlin dan Java ini kalian sesuaikan saja kalian ingin menggunakan bahasa Kotlin atau Java nah disini ada minimum SDK ini minimum SDK nya kan tadi kan saya sarankan di API 21 sampai ke atas ya karena takutnya kalau yang lama-lama itu apa ya fungsinya tuh beda-beda teman-teman kalau kalian ingin apa store itu persyaratannya oke langsung saja klik finish kita tunggu ini ada apa lagi nge-build gradlenya ya kita tunggu bener-bener sampai selesai jangan klik apapun agar tidak terjadi error terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke disini saya akan jelaskan ya sekalian sekalian untuk kita tunggu gradlen build disini ada struktur project disini ada aplikasinya nanti disini ada aplikasinya ini lagi masih nge-build lagi hmm hmm oke nampaknya sudah selesai ya ini nah disini ada struktur project disini ada application app disini ada manifest java untuk codingan dan lalu disini ada res dan ada gradle script ya nah untuk set project android itu berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber ya dan file resort atau kode jenis modul jenis modulnya itu kayak modul aplikasi android modul apa library ya disini gradle lalu modul google app engin oke disini ada build bagian saya sebutkan dulu ya disini ada gradle script disini ada ada tiga ada manifest java dan res nah fungsinya ini beda-beda ya teman-teman java ini fungsinya file file kode sumber java termasuk kode pengujian unitnya lalu resi ini berisi resort non-code seperti kayak tata cara atau desain tata cara letak sml-nya ya atau string ui dan gambar bitmap oke saya jelaskan di android apa di manifest saya terlebih dulu android manifest disini ada ini ada iconnya icon gambarnya nanti pada saat ngerunning nanti akan muncul gambar apa disini label adalah nama aplikasi kita disini ada dem dem ini fungsinya untuk kayak apa ya desain juga sih ini class design kalian di project kalian itu kalian ingin menampilkan kayak apa logo atas logo logo yang di atas apa polos aja gitu bar atas sama no action bar ketika kalian klik yang no action bar ini ya nanti di resenya ini saya contohkan nah nanti akan seperti polos seperti ini teman-teman ketika tidak ada no action bar nanti dia tampilannya seperti ini kita sistem ui nah seperti ini teman-teman ada action bar atasnya oke lalu disini ada lancernya ya lancar aplikasi tampilan awal yang pada saat run karena disini ada satu jadi disini hanya ada manifest ketika kalian ditambah disini contohnya kayak ya pokoknya aktiviti terbaru aktiviti baru project kalian nanti ada disini teman-teman nah nanti kalian tinggal sesuaikan saja tampilan awalnya itu apa oke contoh kayak splash screen gitu kayak apa namanya splash screen ya login seperti itu nah untuk disini ada permission juga permission itu kayak kalian menggunakan pintah ketika kalian aplikasi itu membutuhkan internet kalian harus permission internet nah ini permission internet ketika kalian aplikasi kalian butuh kamera kalian tinggal permission kamera ini ada banyak sih teman-teman misinya tuh nah ini ada gambaran saja ya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke mungkin video berikutnya ini mungkin agak panjang ya oke manifest sudah lalu kita ke java ini adalah tampilan codingan kita ya codingan yang nanti kita akan otak atik adanya disini teman-teman oke lalu disini ada rest ya rest ini ada drawable layout memap ama velus nah lalu disini ada drawable drawable ini fungsinya adalah gambar tempat-tempat penyimpanan gambar ya nah nanti manggilnya itu dimana pemanggilannya itu ada di layout kalian ingin memanggil gambar apa gitu nanti ada perintahnya itu di layout di sml disini ada fiturnya banyak sekali teman-teman coba kita fitur asset nah disini gambar android ya nah kalian sesuaikan saja apa yang kalian inginkan project kalian contoh biasanya di menu login disitu ada kayak gambar orang ya person berarti nah disini terus ada password oke nah gambarnya ini gitu kalian sesuaikan saja lalu disini ada layout ya desainnya kalian ingin desain ada disini ada banyak teman-teman ada button image view segment scroll view text password ini khusus password ya ada email phone button juga wah banyak banget ini 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 enaknya android studio sudah sangat lengkap sekali dibanding adflip adflip juga bisa tuh buat aplikasi cuman fiturnya itu sangat sedikit teman-teman kalau android studio itu sangat banyak nah disini ada memap memap ini fungsinya adalah untuk lancar aplikasi kita nanti ketika run munculnya ini teman-teman gambarnya nah ini bisa kalian ganti mungkin di next saya akan jelaskan disini ada values nah pokoknya itulah disini ada color primary dan ini adalah kode gambarnya saya contohkan ini warna biru ya color primary yang biasa sama dark oh ini biru sama biru muda oke ini saya akan jelaskan disini contohnya di gambar eh di kulisan hello world saya zoom nah disini hello world ini saya ingin kasih warna teman-teman coba ya text color primary dark nanti dia akan berubah warna primary biasa berubah warna seperti itu teman-teman oke disini ada string string ini adalah hmm aplikasi apa namanya ya selayaknya stringnya disini ada fungsi ini stringnya ini string penamaan aplikasi saya ya lalu disini ada style style ini fungsinya untuk ya kayak style aplikasi kita disini apa penggambaran atau disini style style layout ya mau knock action bar atau apa nah disini semua teman-teman di string oke disini ada gradle script gradle script ini fungsinya penyimpanan library ya disini kalau kalian menggunakan apa disini nanti disini ada otomatis ini versi ini yang ini versinya teman-teman ini versi build gradle nya ini versi 4 dan disini ada modul app build gradle ini fungsinya ya sama penyimpanan library nah disini ada minim SDK ketika tadi kan yang utama kita pilihnya 21 ya nah disini nah ini fungsinya yang ini teman-teman untuk ketika kalian aplikasi kalian sudah jadi dan ingin kalian upload ke playstore kalian otak atiki disini teman-teman karena kalau di playstore kan ingin mengapa kalau ketika update kan harus menggunakan versi yang terbaru nah kalian otak atik aja disini teman-teman versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 nah disini dependenya ini fungsinya untuk kayak hmm apa ya pemanggilan misalkan kayak rex review atau vr base nanti saya mungkin akan saya jelaskan lah nah mungkin di implementasinya ini misalkan nih contrast layout ya coba kita lihat ke layout activity main nah disini ini ini adalah perintahnya nih nanti dia akan muncul tanpa ada ini teman-teman yang ini nanti yang ini error ini saya coba ya pasti error nah error kan ya kurang lebih sih seperti itu terima kasih 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 jadi jadi apapun itu error segala macem nanti akan tampil disini nah nanti kalian bisa mengetahui apa sih yang terjadi error yang mana nah nanti android studio akan langsung ke mungkin langsung mengasih tahu ini nih yang error gitu dan disini juga ada ya teman-teman ketika kalian coding biasanya disini ada merah-merah atau hijau nah hijau itu berarti ya bener ya kalau merah itu berarti ada kesalahan pada saat pengodingan teman-teman kalian harus cek ya seperti itu oke mungkin sampai disini dulu videonya mungkin nanti saya akan buatkan video selanjutnya ya lebih detail lagi kita akan masuk mungkin langsung codingan atau apa nanti kalian tunggu saja oke teman-teman itu tadi adalah penjelasan tentang android studio bagi kalian yang mungkin kurang jelas pada video kali ini kalian bisa langsung komen di bawah ini insya Allah saya bisa jawab oke untuk itu jangan lupa like comment share dan subscribe channel youtube eha channel oh iya teman-teman saya punya youtube lagi youtube kedua saya yaitu namanya blue travel tour kalian langsung saja jangan lupa ya di like atau di share juga videonya itu adalah youtube travel saya dan teman saya untuk kalian yang doyan traveling nah kalian bisa hubungi tuh di youtube eh di instagram blue travel tour atau kalian campaign saja ya dua itu youtube kalau nggak instagram dan kalian tinggal chat adminnya untuk tergantung kalian ingin trip trip atau open trip oke oke sampai disini dulu videonya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh